Baik, yang pertama Tribuners ini sudah semakin dekat menuju bulan Ramadan ya, bulan yang penuh berkah tentunya. Nah, berdekam tradisi-tradisi unik mulai dilakukan untuk menyambut bulan ini Tribuners. Satu di antaranya yang dilakukan oleh Pogdarwis Pantai Krakat dengan menggelar acara Arong-Arong Jarang atau Balapan Kuda di Pinggir Pantai. Uniknya, joki kuda dalam acara ini masih berusia antara 10 hingga 14 tahun. Sebelum Arong-Arong atau Balapan dimulai, terdapat ritual yang harus dilakukan terlebih dahulu. Kabarnya para joki diberi sejumlah ramuan, kemudian ditampelkan ke dahi. Sepertinya sangat seru ya Tribuners dan kabarnya Arong-Arong Jarang ini juga digelar hingga hamin satu datangnya bulan Ramadan. Selengkapnya tentang tradisi Arong-Arong Jarang akan disampaikan oleh Ahmad Wawan dari Tribun Lombok. Ahmad, silakan. Ya baik Tribuners, benar sekali apa yang disampaikan tadi mengenai acara atau event Arong-Arong Jarang namanya yang berada di Pantai Krakat. Di mana Pantai Krakat ini terletak di Desa Ogading Timur yang ada di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Di mana uniknya Tribuners memang di sini itu jokinya itu masih belia atau masih anak-anak. Yang di mana di sini itu kisaran umurnya itu antara 10 sampai 14 tahun. Nah uniknya juga di sini Tribuners, di sana itu sebelum diadakannya event atau sebelum event ini berlangsung, itu terlebih dahulu panitia akan diberikan ramuan yang dinamakan sebagai besembe istilahnya itu. Di mana ramuan ini akan ditempelkan di kening panitia oleh pemaku adat di sana. Itu menandakan bahwa mereka telah diberikan kepercayaan untuk menggelar event ini. Nah untuk penyelenggaraan event sendiri, itu penyelenggaraannya itu di mana panitia sudah memberikan lintasan yang sepanjang 2 km untuk para joki bertanding. Dan Tribuners, joki yang ada itu tersebar luas dari berbagai daerah, bukan hanya dari Lombok Timur saja, tetapi berasal dari daerah-daerah lain, baik itu di luar Lombok Timur dan juga ada yang berasal dari Sumbawa, Bima, Dompu, dan sebagainya. Nah untuk peserta sendiri itu sudah dikonfirmasi oleh sebanyak 34 peserta yang melakukan pertandingan di sana. Dan kemudian ini untuk hadiahnya, untuk juara pertama itu nanti akan diberikan hadiah sebesar 1,5 juta rupiah beserta dengan tropi. Jadi untuk juara kedua itu akan diberikan 1 juta rupiah beserta tropi. Dan yang terakhir juara ketiga akan diberikan 750 ribu rupiah beserta dengan tropi. Dan untuk berlangsungnya event ini, itu berlangsung mulai dari tanggal 26 Maret tahun 2022 sampai dengan Hamin 1 sebelum datangnya bulan Ramadan. Yang perlu tribuners tahu juga mengenai event dari arong-arong jalan ini sudah masuk dalam event tahunan yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Timur yang dinamakan sebagai bersin puasa. Jadi bersin puasa ini tribuners itu diselenggarakan oleh masyarakat Lombok Timur untuk menunjukkan semarak mereka memasuki bulan suci Ramadan. Baik, kemudian Ahmad saya penasaran untuk masyarakat nih ataupun tribuners yang hendak menonton arong-arong jalan ini sebaiknya datang ke pantai tersebut di jam berapa, Ahmad? Oh iya, untuk penyelenggaraannya sendiri itu dimulai bakda sholat asar ya sampai dengan menjelang waktu sholat maghrib. Baik, terima kasih Ahmad atas informasi dan juga rekomendasinya arong-arong jalan tribuners yang ada di Lombok bisa jadi satu pilihan ya untuk menghabiskan sore. Terima kasih Ahmad. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!